Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balena, Bunaida Ferry Untuk dulu Baik Teman-teman media yang kami hormati Saya melihat begini Pertama bahwa situasi politik kita itu Tidak seperti 2015 dan 2017 Secara komposisi politik dan Politiknya Kalau yang 2018 kan Koralisasi koalisinya Semakin Semakin solid Sehingga untuk meningkatkan Pecahan-pecahan Melahirkan banyak calon itu Semakin menipis Pertama kemungkinan besar sekarang itu Maksimal 2 Kalau sebelumnya itu bisa 4, bisa 5 Dan setiap part kan bisa mengusulkan Itu salah satu saya kira Juga berdampak terhadap dorongan Persaingan mendorong kader Perempuan di dalam Apalagi calon independennya Persyaratan calon independennya Semakin berat Jadi misalnya saya Di samping polarisasi partai politik yang sudah memuat Persyaratan calon independen juga Semakin diperbesar Sehingga memunculkan orang untuk bertarung itu semakin kecil Yang dianggap kuat saja Belum tentu mau maju Apalagi yang butuh afirmasi Ini saya kira persoalan Karena apa? Kalau saya melihat begini 2015-2017 Isu tentang bagaimana perempuan Dilahirkan Atau isunya itu sangat besar Sehingga tingkat kebutuhan partai politik Untuk mendorong kandidat perempuan itu sangat besar 2018 ini menurun gitu Isu tentang keberpihakan Baik marjinal dan kemas kerempuan Itu tidak terlalu banyak Sehingga Yang ada hanya Hanya persoalan Pemenangan saja Padahal menurut saya Perempuan bisa memenangkan Ini kan soal Konsensus politik dengan partai politik Untuk memenangkan 2019 dan 2019 Itu saya kira mudah besar Yang ketiga saya kira Isu kenapa perempuan juga tidak Banyak muncul Kita juga harus koreksi diri Sebagai Karena isu 2017 Banyak kader perempuan di politik Yang juga Korupsi Yang diberitakannya juga sangat besar Saya kira itu juga berdampak Kepada gerakan-gerakan kita Untuk mendorong perempuan Yang lebih Lebih masif Lebih banyak Tapi isu yang Yang dimunculkan Malah Malah perempuan Artinya dari segi isu Saya kira sudah kita Kekalahan Kekalahan Kesehatan Kemuduran Memintum Untuk mendorong Tapi bukan berarti Tidak bisa Nah Dalam konstelasi seperti itu Saya kira yang paling penting Sekarang Kita memang Mendorong Beberapa Harap yang dikatakan Mulina Benar Pertama Bahwa Peraturan kita Sudah memperlemah Mengalami kemuluran Serah-serah Memburu derajat Yang seharusnya wajib Sekarang KPU juga tidak berani Menaksirkan Katawan Mewajibkan Kalau sebelumnya Memang tidak diatur Di undang-undang Tapi KPU-nya berani Untuk memasukkan Tentang kewajiban Kepungurusan Misalnya Partai politik Di tingkat kebacaan Perempuan Sekarang enggak Bahkan Bisa jadi Kalau ini sudah muncul Tidak ini Maka Klausul Nomor kunut Dari tiga Harus ada satu perempuan Dan wajib Misalnya Itu bisa saja berubah Karena awalnya Sudah dikarir Karena tekanan Politiknya terlalu besar Kepada penyelenggara Yang Ini yang saya kira Butuh Pertama Butuh keberanian Penyelenggara Untuk melakukan Afirmasi Seperti Penyelenggara Sebelumnya Yang memiliki Keperlihatan Setelah kuat Kalau Karena kalau misalnya Penyelenggara yang sudah Kuat seperti itu Maka kemungkinan besar Boleh tidak boleh Pasti Peserta Pemilu Partai politik Akan mengikuti Jadi tidak Tidak mungkin Tidak memiliki Karena ada konsekuensi Logisnya Dari Konsekuensi hukumnya Dan kalau misalnya Tidak melasakan Peraturan yang sudah Dibuat oleh penyelenggara Ini Teman-teman sekalian Saya kira Kedepan Tidak hanya Persoalan mendorong Tapi juga Bagaimana pendidikan politik Yang lebih kuat Membuat Cara pandang Publiknya Terhadap Pemimpinan Pemimpinan perempuan Keharusan perempuan Lahir Hadir Itu saya kira Masih butuh Perjuangan yang sangat besar Jadi Perempuan memang Banyak pemiliknya Tapi Konsentrasi untuk Memilih perempuan Juga tidak Tidak gampang Menjadi satu Untuk Bahkan kalau Semoganya Kalau ada Pemilih laki-laki Belum tentu Ada dua Kandidat laki-laki Dan Kandidat perempuan Belum tentu Yang Memilih perempuan Ke 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 perempuan Bimiliknya Itu saya kira Soalan teknis Tapi butuh Penyadaran Cara pandang Publik Untuk Untuk lebih besar Mengikuti Afirmasi Tentang Bagaimana Perempuan Lahir Yang Selanjutnya Saya kira Penting juga Sekarang Di samping Afirmasi Yang dilakukan Penyelenggara Memang kekuatan Kita Perempuan Lebih Ditonjolkan Dan Diskusi Ini saya kira Mulai kembali Tentang Bagaimana Isu Afirmasi Tentang Perempuan Lahir Kembali Karena Kalau Tidak Pernah Ada Isu Dan Tidak Ada Orang Teriak Maka Partai Politik Pasti Agak Agak Nopper Untuk Mendukung Kandidat Perempuan Walaupun Sekarang Ada Ketua Umum Perempuan Tentu Mencalonkan Kandidat Perempuan Kayak PDIP Kayak PDIP Atau PSI Jadi Ini persoalan Jadi Hitung-hitungannya Tetap pada Hitung-hitungan Intabilitas Hitung-hitungan Pemenangan Dan sebagainya Ini Teman-teman Sekalian Yang Saya kira Butuh Kerja Keras Butuh Isu Bersama Untuk Mereka Menyadarkan Partai Politik Kembali Melihat Kandidat Perempuan Sebagai Potensi Untuk Memenangkan Partai Politik Dan Memenangkan Hati Rakyat Saya kira Itu Kuncinya Kalau Potensi Memenangkan Partai Politik Agak Kuat Saya kira Kemungkinan Besar Dia Tidak Akan Berlirikan Dari Lain Tapi Sekali Lagi Saya Agak Resah Kalau Misalnya Head to head Terus Dengan Sekarang 2018 S2 Head Lebih Kecang Daripada Lebih Mengembirakan Kandidat Kandidat Kemunculkan Kalau Kata Bulenah Kalau Sekarang Kandidat Maju 2018 Kalau Semakin Banyak Kan Kalau Gagal Dia Sudah Punya Investasi Untuk Nyal 2019 Tapi Kalau Tumah Kandidat Dua Sudah Tidak Ada Peluang Tidak Terlalu Banyak Peluang Bagi Kandidat Untuk Menisapkan 2018 Yang Begitu Persaingannya Semakin Banyak